Kemudian kita semua sehat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke, makasih sudah dibantu record. Lupa saya, ini jadi karena terpecah-pecah. Oke, fokus di sini dulu. Sebetulnya selamat datang dan selamat bergambung untuk rekan-rekan mahasiswa yang akan mengikuti program magang dan studi independen yang diadakan oleh Kemendikbud atau program dari Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Di sini kami, ada saya, ada Pak Iwan, ada Pak Bagus dari tim kemahasiswaan Prodi akan mencoba mensosialisasikan menyampaikan informasi yang sebetulnya sudah beredar. Cuman mungkin kita menyediakan sesi khusus untuk adanya diskusi secara langsung meskipun sebetulnya kita sudah ada grup. Nanti hal-hal yang memang masih dipertanyakan bisa kembali didiskusikan di grup tapi mohon dengan sangat teman-teman untuk betul-betul menyimak, betul-betul memahami panduan dan ketika mau bertanya memang apa yang ditanyakan itu belum ada di panduan seperti itu. Ketika memang jawabannya sudah jelas biasakan kita membaca dulu. Oke, jadi budayakan membaca baru nanti kalau memang keterangannya kurang jelas baru kita diskusi. Jadi jangan dikit-dikit langsung, Bu ini gimana Pak, ini gimana. Oke, Anda kan mahasiswa-mahasiswa unggul calon ini ya agen of change ya, agen pembawa perubahan. Oke, itu saja pengantar dari saya. Saya akan memandu acara ini nanti untuk sosialisasinya. Materinya akan disampaikan oleh Pak Iwan selaku memang yang kami tunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan magang dan studi independen dari Prodi Teknik Informatika. Jadi nanti Pak Iwan akan memaparkan apa itu magang dan studi independen. Mohon teman-teman menyimak dengan baik, diikuti dengan betul-betul supaya informasinya memang sampai. Itu saja Pak Iwan, barangkali pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan pada Pak Iwan untuk menyampaikan sosialisasi terkait magang dan studi independen. Mohon gue, Pak. Ya, terima kasih, Butri. Sebelumnya itu mohon kayak Pak Bagus dijadikan. Iya, ini lagi. Loh, kok hilang? Bagusnya mau dipencet, hilang. Jalan terus ini. Ngebantu yang admit ya. Lalu, jalan terus ini. Oke, oke, oke. Sudah bisa dimulai ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya, Butri, ini untuk memaparkan sedikit. Mohon, sebentar Pak Iwan mohon maaf saya potong. Mohon yang lainnya untuk bisa menonaktikan audionya ya selama pemaparan sosialisasi dari Pak Iwan. Oke, baik. Terima kasih kerjasamanya. Silahkan Pak Iwan lanjut. Untuk screennya sudah bisa dilihat teman-teman mahasiswa. Sudah bisa dilihat semua ya. Nah, ini untuk pemaparannya kita akan ini, kita jadi untuk sosialisasi program magang dan studi independen program kampus merdeka 2021 ya. ini yang mengadakan itu dari Kemendikbud di mana dia ini memiliki Kemendikbud ini memiliki beberapa macam program ya. Ada yang namanya kampus merdeka di mana di kampus merdeka itu ada beberapa macam program-program ya. Yang menunjang kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu. Ada yang namanya kampus mengajar. Kemudian ada yang namanya program pertukaran mahasiswa. Kemudian ada kita ini yang kita sedang akan bahasnya adalah program magang dan studi independen di mana program magang dan studi independen ini sangat penting ya. Itu nanti selebihnya kita akan jelaskan di sosialisasi. Nah, apa sih program magang dan studi independen itu ya. Jadi nah berikut adalah penjelasan tentang magangnya. Nah, apa itu magang bersertifikat? Jadi di mana program magang ini nanti akan menghasilkan sebuah ini ya sertifikat yang mana sertifikat ini adalah sertifikat kompetensi dari industri setelah selesai magang. Jadi sertifikatnya ini benar-benar bisa di ini ya bisa dijadikan apa namanya sertifikat yang bergensi gitu ya benar-benar jadi sertifikatnya ini gak hanya sertifikat nah itu yang mengeluarkan dari kemendikbud nanti nah itu jadi untuk magang ini sebenarnya untuk pelaksanaannya nanti ada ada timeline-nya ya nanti kita bahas kemudian di mana magangnya ini nanti akan bersifat full-time ya full-time dibimbing oleh para mentor dari perusahaannya tertentu kemudian itu dilakukan secara full-time di mana full-time ini adalah bisa satu semester penuh atau sampai dua semester penuh gitu ya kemudian untuk menyelesaikannya ini untuk menyelesaikan magangnya ini dibutuhkan waktu selama satu sampai dua semester penuh yang mana nanti itu insya Allah ada ya dari perusahaannya itu ada uang saku lah ya uang saku atau biaya hidup juga yang akan disubsidi dari pemerintah nanti itu sifatnya bersifat UKT ya seperti pembayaran gitu ya pembayaran yang nanti akan langsung disalurkan kepada kampus gitu kemudian untuk program magangnya ini dia akan dipercepat dan diakselerasikan dengan pengalaman belajar yang dirancang dengan baik nah jadi kalau dilihat disini untuk magangnya ini banyak ya manfaatnya ya dimana nanti kalian mendapatkan sertifikat kompetensi kemudian nanti kalian mendapatkan yang mana pengalaman sangat banyak ya untuk pengalamannya itu jadi ilmu-ilmunya kemudian magang ini juga sebagai sarana untuk kalian melatih bagaimana caranya nanti kalian bisa berkontribusi gitu ya baik untuk karir kalian kedepannya jadi nanti ketika kalian lulus nih kalian sudah tidak ini lagi sudah tidak kosong lagi gitu ya minimal CV-nya ini sudah adalah magang misalkan di perusahaan tertentu gitu ya jadi benar-benar magangnya ini adalah magang yang resmi ya maksudnya magang yang benar-benar diprogram oleh Kemendikbud gitu jadi sudah langsung dikolaborasikan gitu jadi kalau misalkan kalian kemarin daftar kemudian disitu sudah ada data-datanya ya untuk data-datanya ini sudah ada dari karena yang mana kampus merdeka ini sudah disinkronkan kepada PP Dikti ya atau PD Dikti-nya ya jadi untuk pangkalan datanya itu sudah dikolaborasikan atau disinkronkan ke PD Dikti jadi kalau misalkan ada beberapa pertanyaan kemarin kenapa Pak saya kok ini semester sebelumnya ya Pak nah karena memang untuk data PD Dikti itu yang diupdate itu adalah data yang lama kemarin jadi semester yang sudah kalian selesaikan gitu jadi kalau memang sekarang masih semester sekarang misalkan semester 6 nah ternyata di datanya itu semester 5 nah memangnya karena singkron datanya itu memang masih data yang semester lalu jadi ini untuk semester berjalan gitu ya jadi seperti itu kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan berarti ini untuk magangnya berarti sudah jelas ya untuk sertifikatnya sertifikat kompetensi dari industri ya setelah selesai magang jadi harus magang ini harus benar-benar selesai sampai waktu yang telah ditentukan oleh perusahaannya nah kemudian disitu nanti akan dilakukan secara full time ya dimana full time ini bisa 1 sampai 2 semester penuh itu untuk magang jadi magang ini diharapkan memang masa iswa ini aktif ya maksudnya berkontribusi dalam magang ini jadi semakin banyak peluang semakin banyak peluangnya misalkan kalian mendaftarkan di beberapa perusahaan perusahaan nih misalkan nah itu semakin berpulang juga kalian untuk diterima jadi jangan hanya 1 atau 2 tempat saja tetapi nanti ketika diterima atau lolos misalkan dari 10 apply kalian lamaran misalkan diterima 10-10 nya nah itu kalian harus memilih antara 1 jadi gak bisa 2 tempat harus 1 tempat jadi kan kalian tidak bisa seperti amuba tidak bisa membelah diri jadi kalian harus memilih salah satu sama seperti studi independen pun seperti itu jadi harus memilih tapi untuk untuk penajuan kalian bisa untuk misalkan kalian mau mengajukan magang sebanyak 10 kemudian studi independen 10 silahkan aja gitu ya gitu nah selanjutnya kita masuk ke studi independen bersertifikat nah ini apa sih studi independen bersertifikat itu nah jadi studi independen ini bisa dikatakan mirip dengan magang tetapi beda ya untuk konsepnya ini berbeda jadi kalau studi independen ini nanti kalian ini jadi diberikan sebuah pelatihan baik itu misalkan kayak pembelajaran di kelas yang dirancang dan dibuat khusus berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh mitra industri nah jadi untuk pelatihannya ini memang diperuntukkan untuk perusahaan itu atau tempat tersebut gitu ya nah program ini juga bisa berupa kursus singkat atau bootcamp seperti pelatihan-pelatihan atau bootcamp kemudian kursus daring atau online gitu dan dibuka secara besar-besaran jadi studi independen ini bisa dikatakan sebagai pelatihan bootcamp ataupun kursus singkat gitu yang mana nanti untuk studi independen ini mahasiswa ini akan mendapatkan yang namanya sertifikasi atau short course yang diakui selama 1-2 semester nah jadi untuk studi independen ini ada 2 macam sertifikatnya nanti jadi ada yang memang sertifikatnya ini adalah sertifikat sudah mengikuti studi independen dalam program kampus merdeka atau ada juga sertifikatnya ini juga sertifikat lulus gitu jadi sertifikat lulus dari program short course nya itu jadi ada 2 sertifikatnya gitu ya kalau kalian nggak lulus studi independen atau proyeknya nanti kalian hanya akan diberikan sertifikat mengikuti gitu ya mengikuti short course nya ini selama 1-2 semester gitu jadi nah yang yang bersertifikat ini adalah sertifikat lulusnya ya jadi sistem dari studi independen ini nanti kalian akan diberikan pelatihan kemudian bootcamp kursus-kursus gitu ya kemudian nanti di akhir di akhir bulan atau maksudnya di akhir studinya gitu kan ini kan misalkan 1-2 semester ya 1 semester misalkan 4 atau 5 bulan gitu nanti di bulan terakhir ini 1 bulan terakhir ini kalian akan diberikan sebuah proyek gitu maksudnya proyek ini bisa yang berhubungan tentang perusahaan itu jadi apa aja sih tantangan nyatanya nanti akan diberikan oleh perusahaan itu jadi untuk 1 bulan terakhir itu nanti akan diberikan proyek nah apabila lulus dari proyek itu atau kalian bisa mengerjakan nanti kalian akan diberikan sertifikat lulus program sertifikasi nah jadi nah ini nih sertifikat yang bergensinya ini adalah yang ini kemudian kalau kalian tidak lulus untuk proyeknya kalian hanya akan diberikan sertifikat mengikuti gitu mengikuti studio independen gitu nah disini juga untuk perusahaannya kalian akan dibimbing oleh mentor ya mentor profesional full time gitu jadi benar-benar nih jadi untuk baik magang maupun studio independen ini jadi benar-benar mentornya ini dari perusahaan tersebut gitu ya jadi ketika kalian sudah lolos seleksi berarti kegiatan ini benar-benar sudah kalian langsung bisa kolaborasi dengan tempat kalian magang atau studio independen gitu jadi kenapa disini dikatakan full time nah jadi kalau misalnya kalian sudah lolos nih untuk magang dan studi independennya yaudah berarti nanti semester depan mulai semester depan kalian langsung gitu langsung saja melakukan kegiatan tersebut gitu ya baik magang maupun studi independen jadi tidak tidak perlu untuk melakukan perkuliahan lagi gitu jadi gak bisa datang ke kampus lagi gitu ya nah kemudian setelah nah ini kan setelah selesai short course atau bootcamp tadi ya atau pelatihan kalian akan diberikan studi kasus atau proyek nah ini yang puncak dari studi independennya adalah ini ya proyek tersebut gitu nah selanjutnya berikut adalah perusahaan-perusahaan yang memang bekerja sama dalam ini ya kampus perdeka ini disitu ada 160 ya lebih dari 160 perusahaan dan organisasi kelas dunia maupun BMN ya dan telah mencapai 20 ribu kesempatan magang dan studi independen nah jadi kalau kalian ini kan waktunya masih panjang ya gitu ya nanti ini masih ada kesempatannya gitu kalau bulan lalu itu akhir bulan Juni kemarin yang masuk itu sudah ada sekitar 7 ribu lowongan gitu sudah terisi nah ini masih ada nih dari 20 ribu ini masih ada kesempatan lagi jadi sebisa mungkin di ini ya di apply ya untuk lowongannya ya untuk kelamaran itu di apply sebanyak-banyaknya gitu karena kan kita nggak tahu nih mana yang lolos silahkan aja tetapi nanti ketika kalian sudah lolos bisa dipilih salah satu saja gitu ya ini untuk perusahaan-perusahaannya kemudian selanjutnya disini ada apa aja sih syarat-syaratnya untuk mengikuti magang dan studi kasus nah itu adalah syaratnya adalah mahasiswa aktif ini ya S1 ya mahasiswa aktif S1 kemudian minimal itu kalau di ini nya berarti kalau di sistemnya berarti semester 5 ya nah berarti yang sekarang semester 4 pun bisa karena pelaksanaannya ini nanti kan ada di semester ada di semester 5 semester besok ya semester selanjutnya jadi kalau misalkan ada yang bertanya Pak berarti minimal yang mengikuti adalah semester 5 ya begitu nah semester 5 berarti yang sekarang semester 4 pun bisa karena ini kan pelaksanaannya nanti akan di semester depan gitu kemudian untuk IPK IPK itu minimal itu 3 ya berarti 3 itu masih bisa 3 ke atas gitu itu masih bisa kemudian nanti syaratnya itu ada berkomitmen atau nanti ada fakta integritasnya apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan selama magang dan studi independen gitu kemudian nanti ada administrasi berupa KTM kemudian surat tugas kemudian ada buku tabungan kemudian surat rekomendasi dan kelengkapan administrasi lainnya gitu dan nanti akan disiapkan setelah diterima ya disiapkan setelah diterima di perusahaan tersebut baik magang ataupun studi independen nah jadi untuk kelengkapan administrasi seputar surat tugas atau surat pengantar atau surat dekomendasi dari kampus itu nanti akan disiapkan ya atau dimintanya itu nanti ketika kalian sudah diterima gitu ya kalau masih mendaftar atau masih apply ini masih belum gitu ya nanti ketika sudah diterima baru kalian siapkan atau minta kepada pihak prodi gitu nanti tetap menghubungi ini ya dosen-dosen koordinatornya dimana nanti PIC-nya untuk magang dan studi independen ini ke saya gitu ya nanti ada grupnya gitu kalau kalian sudah mendaftarkan baik itu magang atau studi independen silahkan nanti gabung ke grup whatsapp ya yang sudah di share di forum ketua kelas ataupun di telegram gitu ya atau nanti bisa langsung jabri ke saya gitu untuk yang mau bergabung di info grup magang dan studi independen dari Prodi Informatika untuk syaratnya jelas ya ini ada mahasiswa aktif kemudian minimal semester lima di semester depan kemudian IPK-nya minimal tiga ke atas ya nah kemudian untuk timeline untuk timeline-nya atau batas waktunya itu sudah dimulai dari tanggal 7 Juni hingga 16 Juli nah berarti kan masih ada waktu nih ya sekitar sekitar 13 hari ya 13 hari atau 12 hari untuk pendaftarannya kemudian kalian meng-apply programnya gitu program apa sih magang atau studi independen tergantung kalian gitu nah kemudian untuk timeline pembukaannya ini 7 sampai 16 Juli ya 7 Juni sampai 16 Juli kemudian selanjutnya adalah proses seleksi kandidat gitu proses seleksinya itu tanggal 14 Juni sampai 25 Juli 2021 nah itu jadi gini untuk proses seleksi ini akan langsung diseleksi oleh pihak perusahaan itu gitu ya jadi misalnya kalian magang atau studi independen di perusahaan A gitu berarti nanti semua keputusannya itu ada di perusahaan A itu jadi seleksinya tanggal berapa kemudian wawancaranya tanggal berapa itu semua ada di ini ya pihak perusahaannya itu gitu jadi itu adalah waktunya disitu ada 14 Juni sampai 25 Juli gitu jadi walaupun disini timeline-nya ini adalah 16 Juli tetapi sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memang sudah melakukan seleksinya gitu ya jadi ketika kalian selesai mendaftar itu dia langsung menyeleksi gitu jadi lebih cepat saya sarankan kami sarankan dari kemahasiswaan kami sarankan semakin cepat kalian mendaftar dan meng-apply surat lamaran itu semakin bagus karena semakin banyak sempatan kalian untuk mengikuti program magang dan studi independen ini gitu ya oke lanjut ke timeline selanjutnya ada di 26 sampai 31 Juli ini untuk konsolidasi mitra iduka dan mahasiswa terpilih jadi nanti kalian akan setelah kalian seleksinya ini sudah lolos akan dilakukan konsolidasi ini antara kalian dan mitra iduka atau perusahaannya itu gitu ya akan dilakukan baik itu berupa wawancara atau interview gitu ya kemudian selanjutnya timeline selanjutnya ada di 2 Agustus 2021 itu adalah pengumuman hasil seleksi siapa saja yang lolos dimagang kemudian studi independen gitu ya kemudian perusahaan mana tempat kalian meng-apply nya gitu ya nah setelah itu baru kalian mengikuti tuh yang namanya syarat-syarat administratif ya baik surat-surat kalian persiapkan gitu kemudian pada tanggal 4 sampai 20 Agustus nanti kalian akan melakukan konsolidasi ya konsolidasi semua pihak nah baik pihak mitra mitra itu di sini sebagai perusahaannya ya kemudian ada pihak kampus kemudian ada pihak kementerian nah ini untuk membahas apa untuk membahas yang namanya konversi 20 SKS karena nanti di keterangan itu kan ada yang namanya konversi 20 SKS gitu untuk para mahasiswa jadi selama 1 semester atau 2 semester itu nanti kalian berhak untuk mengkonversi atau mengrekognisi sebanyak 20 SKS itu gitu ya untuk mata kuliah kalian di kampus gitu kemudian timeline selanjutnya adalah 23 Agustus nah ini berarti mulainya magang atau studi independen itu nanti ada di 23 Agustus atau di semester depan gitu ini untuk timeline-nya nah kemudian ada lagi nah biasanya kriteria apa saja sih seperti apa gitu kriteria mahasiswa seperti apa yang boleh ikut mendaftar dalam program ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah mahasiswa yang masih aktif dalam perkuliahan gitu ya jadi kalau yang cuti itu berarti nggak boleh ya harus yang mahasiswa yang masih aktif kemudian pada Agustus 2021 nanti minimal masuk semester 5 nah berarti kalau yang sekarang masih semester 4 itu bisa gitu ya daftar gitu jadi pokoknya minimal itu untuk semester depan itu dia semester 5 gitu ya berarti semester 3 sekarang berarti belum bisa ya berarti mulai semester 4 yang bisa kemudian tidak sedang ikut program kampus merdeka lainnya nah ini berarti nggak boleh kalian ini mengikuti 2 program kampus merdeka gitu jadi harus salah satu gitu ya kemudian siap berkomitmen selama 1 semester penuh nah seperti yang saya bilang tadi adalah full time ya sistemnya itu full time untuk magang dan studi independennya ini full time jadi nggak kalian nggak nggak ini bukan freelance tapi kalian ada full time yang mana nanti full time-nya ini mengikuti office hour dari tempat kalian magang atau studinya itu jadi kalau memang memang wajibkan kalian masuk misalkan dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 5 yaudah kalian mengikuti waktu dari office hour-nya perusahaan tersebut gitu ya kemudian berasal dari kampus di bawah Kemendikbud Ristek jadi kampusnya ini harus berada di bawah ini ya Kemendikbud Ristek gitu ya selanjutnya adalah apakah mahasiswa boleh sambil mengambil program atau kegiatan lain bersamaan nah mahasiswa ini diharapkan menjalannya secara full time kemudian program ini sama dengan kuliah selama satu semester gitu ya makanya nanti ada yang namanya rekognisi dimana rekognisinya adalah 20 SKS gitu ya kemudian boleh mendaftar banyak tapi ketika terpilih hanya boleh ikut satu program ya nilai 20 SKS ini akan dikonversi ke mata kuliah yang ada gitu ya jadi akan dikonversi ke dalam mata kuliah yang ada gitu kemudian untuk mata kuliah yang ada itu nanti akan dilakukan konsolidasi tadi ya yang seperti yang saya bilang tadi untuk tiga pihak baik itu tempat magang ataupun kampus ataupun kendikbudnya gitu atau kementeriannya nanti akan dikodok lagi untuk kolaborasi lagi itu 20 SKS ini apakah bisa langsung kalian urus gitu ya nanti itu menunggu info selanjutnya gitu ya kemudian apa saja sih manfaat yang akan diperoleh mahasiswa jika menjadi peserta program nah ini akan ada pembelajaran full time di lingkungan kerja mitra nah jadi kalian diharapkan ikut ini ya magang dan studi independen ini karena nanti juga akan didampingi intensif oleh para mentor profesional yang mana nanti full time kemudian akan didampingi para mentor berarti benar-benar untuk magang dan studi ini benar-benar kalian pelaksana ini diawasi kemudian dituntut bagaimana cara kalian berkomitmen untuk menyelesaikan sebuah program magang atau studi independen itu sendiri kemudian selanjutnya akan diberikan uang sangku dan bantuan biaya hidup selama program jadi nanti biasanya dari kementerian akan diberikan uang sangku kemudian biasanya berupa UKT untuk membantu biaya perkuliahan kalian kemudian akan mendapatkan sertifikat tingkat industri oleh mitra penyedia program kemudian ada yang namanya pengakuan kredit semester sebanyak 20 SKS ini tadi kemudian bagaimana jika saat mendaftar data saya tidak ada atau tidak sesuai sebenarnya jadi data pendidikannya ini otomatis sudah disinkronisasi dari PDDICTI pastikan isi nama kampus dan NIM dengan benar jadi nama kampus dan NIM ini harus benar kemudian alamat email hanya bisa diisikan sekali saja alamat email hanya bisa diisi sekali saja kemudian hindari mengisi data atau daftar pada jam sibuk jadi pada jam sibuk dikhawatirkan nanti sinyalnya down jadi datanya tidak ter-input kemudian hubungi operator PDPT jika terdapat data yang salah jadi misalkan ada data yang salah nanti ada notifnya kalian menghubungi operator pangkalan datanya pada perguruan tingginya atau disini adalah pihak kampus kemudian perusahaan apa saja yang menjadi mitra dan posisi yang dibuka ini untuk prodi apa saja jadi untuk perusahaan ini sudah ada lebih dari 130 mitra yang terdaftar baik dari BUMN baik dari kementerian maupun dari swasta jadi benar-benar sudah dikolaborasikan kemudian ada lebih dari 1200 posisi bagi 20.000 mahasiswa jadi kuotanya adalah 20.000 mahasiswa kemudian ada 1200 posisi silahkan jelajahi website kampus merdeka jadi kalian explore kalian jangan malas untuk mengexplore pokoknya untuk lowongan itu silahkan kalian explore sebanyak-banyaknya kalian apply kemudian scroll pada bagian kiri daftar program untuk mencari nah itu nanti ada tuh di webnya untuk mencari kalau kalian masih belum paham cara mencarinya kemudian gunakan juga fitur filter yang ada di bagian atas daftar nah jadi untuk nanti lowongannya misalkan di posisi apa nanti kalian bisa filter saja gitu ya pokoknya di explore website dari kampus merdekanya itu ya kemudian adakah kriteria khusus mahasiswa yang disukai untuk menjadi peserta program nah apa ada sih gitu jadi kalau kriterianya ini ya adalah program ini terbuka bagi mahasiswa aktif S1 gitu kemudian program ini tidak dibatasi akreditasi kampus atau prodi gitu ya jadi tidak dibatasi oleh akreditasi jadi mau boleh jadi kampusnya ini walaupun akreditasinya masih C atau B gitu silahkan gitu kemudian semua prodi dan jurusan berpulang diterima ya selanjutnya bisa diikuti oleh mahasiswa semester 5 7 9 11 gitu ya jadi kalau mahasiswa tingkat atas kalian mau ikut silahkan gitu ya asal sesuai dengan ketentuan gitu syarat-syaratnya kemudian adanya komitmen dan kesamaan value jadi hal utama gitu jadi semakin kalian berkomitmen nih untuk program magang dan studi independen ini independennya ini kalian semakin memiliki value gitu jadi ada kesamaan visi dan misinya gitu kalian memang mau cari pengalaman kemudian ilmu-ilmunya maupun disitu kalau sertifikat sih hanya nilai plusnya ya gitu kalau sertifikat gitu kemudian selanjutnya ada kemana saja sih saya bisa bertanya jika masih mengalami kendala terkait program ini nah ini bisa kalian bertanya kepada pihak Prodi bisa diwakilkan oleh saya selaku PIC-nya kemudian bisa kalian juga tanyakan di IG-nya ya ada magang merdeka disitu bisa di DM kemudian juga ada bisa juga bertanya hal-hal yang relevan pada komentar kos yang ada di feed jadi selain kalian bisa cari informasi di Prodi melalui saya ataupun nanti dari web kalian juga bisa lihat di IG-nya IG-nya kampus merdeka ada disitu magang merdeka gitu jadi untuk teknisnya ini bisa kalian browsing ya disini ada di IG-nya nah gitu nah jadi kalau kalian mau mengikuti Instagramnya magang merdeka kalian bisa lihat disitu ya semua info-infonya tentang program kampus merdeka gitu paling sampai situ untuk sosialisasinya jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh dibuka oleh moderator Ibu Tri silahkan baik terima kasih Pak Iwan atas paparannya luar biasa sekali cukup jelas detail juga apa yang ditampilkan di slide oleh Pak Iwan kemudian silahkan teman-teman jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan terkait program yang sangat bergensi ini karena selain Anda pastinya dapat pengetahuan nanti ada dapat sertifikat juga insentif ya jadi untuk uang harian juga Anda akan dapat mungkin ada pertanyaan gimana nanti kuliahnya Bu kemudian kalau saya misalkan cara milihnya gimana atau apapun silahkan ditanyakan langsung pada Pak Iwan nanti juga bisa dijawab langsung dijawab ya Pak Iwan ya langsung saya jawab oke begitu silahkan karena kemarin juga sudah ada beberapa yang lolos seleksi ya iya oke oh ini ada di sini ini pertanyaan Pak ya silahkan Tera ya silahkan Tera sebentar nih siapa dulunya Tera mau langsung menyampaikan atau saya sih pertanyaannya jadi saya daftar di yang tadi independen ya dan saat ini kan saya kan regular be malam tapi saya sambil bekerja gitu kalau siangnya itu apa bakal jadi salah satu halangan gitu biar apa jadi terimanya karena kan ada yang saya beberapa emang lamarnya banyak yang remote sih karena kan biar lebih aman lah cuma takutnya ada persyaratan yang gak tertulis kalau ini tuh gak boleh buat yang udah bekerja terutama kan bekerjanya emang udah di bidang itu jadi kalau ini langsung saya jawab ya ini dengan siapa nih yang bertanya Pak Tengku Raja Pak Iwan Pak Tengku Raja untuk program ini sendiri diharapkan memang mahasiswa itu full time ya nah full time nya ini tergantung ini tergantung dari tempat perusahaannya itu office hour nya itu jam berapa gitu ya jadi kalau memang kalian berkomitmen berkomitmen itu dalam artian oh ya oke saya menyediakan waktu nih untuk magangnya ini atau studi independennya ini gitu jadi kalian diharapkan memang mampu berkomitmen gitu kalau memang kalian bisa mengatur waktunya antara bekerja dan magang ini ya gak apa-apa gitu asalkan jangan mengganggu magangnya gitu ya jadi karena magang ini kan juga ada fakta integritasnya ini nanti yang berhubungan sama kampus nah itu diharapkan kalian bener-bener gitu ya jadi sebisa mungkin diatur waktunya gitu ya kalau memang kalian mau misalkan siangnya ini magang tapi malamnya ini bekerja silahkan saja gitu asalkan tidak mengganggu magangnya ya gitu paling itu sih ibu oke baik gitu ya Tera ya bisa dipahami ya penjelasan dari Pak Iwan ya jadi ya intinya gini kan kita karena ketentuannya kan harus mengikuti kegiatan magang secara full magang atau studi independen jika memang nanti ternyata ternyata nih nanti Tera diterima di perusahaan tertentu kemudian perusahaannya itu mengharuskan full sesuai jam kerja ya mau gak mau ya Pak Iwan ya artinya itulah yang menjadi pertimbangan teman-teman terutama memang teman-teman yang reguler B maupun reguler C jadi betul-betul harus jeli tapi memang ketentuannya dari awal sih itu sih harus mengikuti secara full jadi ya kayak orang kerja gitu jam kerja pagi Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 begitu sih ya sesuai office hour dari perusahaan tersebut betul sekali itu ya dari Tera ya sebelum ada yang mau menyampaikan langsung ini saya bacakan yang dari chat ya Pak Iwan ya boleh Bu yang pertama dari Hermawan selamat siang untuk mahasiswa yang sudah bekerja apa bisa mengikuti program tersebut rasanya udah terjawab ya Pak Iwan ya yang ini ya tadi dari oke yang berikutnya dari Aditya Prabowo izin bertanya Pak Bu untuk mahasiswa penerima KIPK jika mengikuti program kampus merdeka apakah akan gugur KIPK nya mau gak Pak dijawab untuk KIPK sebenarnya masih bisa dilanjutkan karena program KIPK ini kan mulai dari pertama menerima itu dari semester pertama semester awal ya sampai nanti lulus gitu kalau KIPK ini masih aman tetapi kalau untuk UKT ini nanti harus memilih nih gitu jadi kan kalau UKT kan sudah berjalan nih berarti ya jadi kalau misalkan kalian mengikuti program magang ini apabila memang nanti disitu ada seperti bantuan UKT nya berarti harus milih Bu antara si magang ini atau melanjutkan UKT gitu ya kalau saran saya sih ambil saja yang magang gitu jadi harus mengikhlaskan salah satu gitu jadi UKT yang dari kampus diikhlaskan Bu kalau ini KIP Pak Iwan kalau KIP masih bisa kalau KIP itu kan apa continue gitu ya jadi dapetnya kan memang sampai delapan semester dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya ya teman-teman ya gimana Pak Iwan yang KIP kalau untuk KIP masih aman Bu untuk KIP kalau KIP kan mahasiswanya baru semester dua ini ya belum memenuhi untuk masuk magang jadi makanya kemarin untuk diuntung memang KIP baru ada di tahun ini karena seperti itu ya Mas Adit next dari Rian Sobirin Assalamualaikum Pak saya izin bertanya apakah untuk mengikuti studi independen atau magang itu dilaksanakan secara online atau offline silakan Pak kalau pelaksanaannya itu tergantung dari kebijakan perusahaannya itu Bu jadi kalau misalkan memang perusahaannya ini yang magang ya misalnya perusahaannya menuntut kalian office hour untuk datang ke perusahaan tersebut ya berarti kalian mengikuti ketentuan itu tetapi kalau misalkan kalau disini kayak studi independen ini kan berupa bootcamp nah biasanya kalau bootcamp itu secara online gitu nah itu bisa gitu Bu jadi tergantung dari kebijakan si perusahaan tersebut gitu Bu oke betul jadi lagi-lagi karena perusahaannya itu kan beda-beda ya jadi setiap instansi pasti ada regulasinya pasti ada ketentuannya makanya harus dilihat dulu dibuatlah si fakta integritas itu ya harus berkomitmen harus mengikuti peraturan di perusahaan yang dituju nah apakah nanti seperti apa office hoursnya nah itu akan lihat perusahaannya next ini ada nanya Pak rekamannya bisa di-share gak Pak karena banyak teman-teman yang gak bisa mengikuti gimana Pak Iwan kalau di-share sih paling nanti saya upload ke ini deh ke Youtube saya deh kalau gak nanti soalnya ini tadi belum sempat untuk di-link ke Youtube soalnya Bu nanti saya upload saja ke Youtube saya nanti akan di-share di grup gitu Bu oke 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 yang berikutnya Pak terkait ini terkait proses perkulian Pak Iwan jadi kalau nantinya ikut magang atau studi independen kemudian gimana perkulihannya apakah hanya fokus ke magang saja atau tetap mengikuti perkulian kalau untuk setelah sudah diterima magang berarti sudah langsung ini Bu langsung berangkat saja ke tempat magang tersebut jadi untuk kuliah nanti kalian tinggal koordinasi dengan pihak Prodi bahwa kalian untuk semester depan ini atau semester besok ya misalkan nanti kalian bahwa kalian mengikuti magang dan studi independen jadi nanti ibaratnya untuk apa namanya untuk perkuliahan nanti bisa dianggap cuti lagi tapi tetap nanti kan kalian juga mendapatkan hak untuk rekognisi 20 SKS ini untuk mengganti itu paling dengan itu Bu rekognisi 20 SKS itu Bu tapi ini Pak mungkin saya menegaskan lagi jadi statusnya nanti cuti atau tetap aktif tetap aktif tetap aktif kan tetap aktif tapi nanti ada ini ya ada ada kebijakan kebijakan khusus gitu ya nanti akan mereka ada dispensasi begitu ya Pak Bagus nah begitu ya Beatrice dan teman-teman yang lain karena rasanya pertanyaan ini dari kemarin banyak ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa jadi memang kan untuk mengikuti magang dan studi independen ini ketentuan awalnya kan memang harus mengikuti secara full yang mana yang namanya magang kita kayak jam kerja gitu mengikuti office hoursnya di perusahaan ya ya kebetulan saja saat ini kuliahnya online jadi ya pintar-pintarnya teman-teman sih sebetulnya untuk untuk mengatur kalau yang tetap muka itu yang sebetulnya agak susah ya Pak nanti tinggal koordinasi di timeline di tanggal itu yang mana tadi saya bilang untuk tiga pihak itu jadi nanti gimana keputusannya gitu jadi ada mitra ada yang dari kementerian sama dari perguruan tingginya ya Pak ya ya dari kampusnya gitu betul oke terima kasih Pak Bagus eh Pak Iwan ini dari Jayadi ijin bertanya bu oke saya sekarang semester lima jadi semester depan semester enam kira-kira peluangnya bagaimana untuk ikut studi independen tidak ada keterangan program kampus merdeka untuk semester lima tujuh sembilan di semester depan terima kasih sebenarnya ya saya jawab ya bu sebenarnya untuk syaratnya kan disitu minimal semester lima ya untuk semester depan atau semester ketika kalian mengikuti program nah itu pokoknya diikuti aja gitu ya jadi semakin kalian jadi gak usah dibatasi semesternya gitu semakin kalian apply gitu maksudnya semakin banyak itu semakin bagus gitu jadi semakin banyak peluangnya gitu apalagi disini kan masih ada sekitar berapa tuh dari 20 ribu tadi baru memenuhi sekitar 7 ribuan bu gitu posisinya jadi diharapkan mahasiswa apply saja gitu asalkan sesuai dengan syarat itu tadi jadi minimal semester lima kemudian untuk IPK nya itu minimal tiga ya gitu minimal tiga jadi tiga ini masih bisa tiga ke atas gitu ya dan mahasiswa aktif gitu paling itu aja bu mungkin ini sih pak kalau yang perlu penegasan ini kan ini kan semester genep sebetulnya ya jadi kan di kita itu kan ada penerimaan di semester ganjil ada semester genep misalkan nih contoh kasus nih di semester genep ini kan seharusnya mahasiswa itu kan semesternya dua empat enam delapan tetapi kan memang ada yang semester satu tiga lima tujuh dan seterusnya mungkin pertanyaan teman-teman itu tuh ternyata kan mahasiswa yang sekarang di semester genep tapi mereka menem jadi semester ganjil itu kan jadi tidak muncul ini kegiatan kampus merdeka itu pak gimana itu pak atau gini teman-teman yang sekiranya semester saya kan juga gak saya nih jujur nih gak tuh akunnya kan akun yang bisa di yang teman-teman akses itu karena kan memang gak bisa login teman-teman yang misalkan nih sekarang semester lima ini kan genep ya tapi semester lima ketika teman-teman mencoba mendaftar apakah bisa tidak mas Jayadi atau yang lainnya coba ada gak ini disini yang semester lima semester tujuh semester tiga ada gak halo iya bu nanti saya coba untuk datar ya bu iya coba dulu mas ya karena kalau ketentuan di administrasinya di magang maupun studio independen itu kan syaratnya minimal semester lima kalau terkait sinkronisasi data dengan PD Dikti nah itu kan di luar di luar kekuasaan kami ya jadi kalau memang ternyata datanya tidak ada kami pun tidak bisa berbuat apa-apa gitu itu ya mas ya kemudian mumpung saya mumpung saya ingat jadi tadi juga sebetulnya sudah disinggung oleh Pak Iwan ya Pak yang seharusnya kan ini semester genap mereka semester enam tapi ternyata ketika membuat akun di kampus merdeka khususnya untuk yang program magang dan studi independen itu mereka jadi mundur satu semester dan dan ternyata bukan satu dua mahasiswa ternyata semuanya artinya ya itu tadi yang disampaikan Pak Iwan memang pelaporannya atau sinkronisasi yang sinkronisasi data yang dilakukan itu baru data yang dilaporkan tahun kemarin data yang tahun ini berarti memang belum tersinkronisasi jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk hal itu karena Anda tidak sendirian ternyata kan semuanya seperti itu begitu ya yang kemarin sempat chat juga kemudian menyampaikan di grup juga ya kemudian Pak Iwan ini terkait nah surat approval Pak approval pembimbing nah itu tadi sudah oh ini dari yang ini ya yang penerima apa yang apply di studi independen decoding ya dari muklis nih nggak tahu nih iya Pak dari decoding Pak oh iya jadi ini sudah saya bahas ya tadi dengan sekitaris Prodi untuk masalah masalah apa namanya masalah pengisian itu bisa kalian lihat disini coba sebentar nih kelihatan nggak untuk surat pernyataan ini kelihatan Pak kelihatan ya nah disini bisa kalian lihat ya disini langsung diisi saja misalkan ini pokoknya kalian isi yang ini ya nama siswa kemudian nomor induk nah kebutuhan yang SKS tersisa ini kalian bisa lihat di ini kalian myunpam kalian masing-masing di sistem informasi akademiknya gitu jadi bisa kalian isi dari situ ini kan SKS tersisa tersedia untuk yang mahasiswa bersangkutan berarti SKS yang memang belum kalian ambil dari total SKS keseluruhan kalian sampai lulus untuk SKS keseluruhan itu ada 146 SKS ya itu untuk SKS keseluruhan kalian sampai lulus berarti tinggal dikurangin tuh misalkan kalian sekarang semester 4 nah berarti kalian tinggal mengurangi dari SKS yang sudah kalian ambil sampai semester 4 ini gitu ya jadi tinggal dikurangi itu nah untuk kategori nilainya untuk nilai E itu berarti kan kalau E itu kan 0 berarti tidak dihitung gitu ya jadi langsung misalkan dikurangi saja dari 146 SKS dikurangi SKS yang sudah kalian ambil misalkan kalian sekarang semester 5 itu tinggal dikurangi saja kalian bisa lihat di myunpamnya gitu ya di data kalian gitu ya kemudian di poin selanjutnya ada SKS yang akan dikonversi dari program ini nah disini tertulis minimal 8 SKS nah itu 18 SKS 18 SKS sorry 18 SKS nah ini nanti untuk pengisian ini kalian mungkin diisi saja 18 atau maksimal itu 20 SKS gitu ya tetapi untuk poin ini nanti itu ini kan sebelum kalian ini ya apply gitu ya kemudian kalau untuk yang 20 SKS ini nanti akan digodok lagi oleh ketiga pihak itu apakah memang nanti konversinya ini bisa dipetakan oleh para pihak prodi atau mungkin nanti langsung dari kementerian gitu ya jadi nanti akan didiskusikan lagi lah untuk dikonsolidasi lagi gitu untuk ketiga pihak itu gitu jadi kalian isi saja disini minimal 18 maksimal 20 gitu ya kemudian untuk SKS yang akan diambil bersama dengan program nah ini disini adalah SKS yang akan diambil bersama dengan program jadi kalau misalkan kalian memutuskan untuk kalian ini mengulang atau proposal skripsi sambil proposal skripsi atau kalian revisi ya mengulang atau kalian masih memang mau kuliah gitu ya masih mau kuliah misalkan kalian keterima nih magang atau studi independen kalian masih mau kuliah gitu nah maksimal yang diisi itu adalah 6 SKS gitu ya jadi maksimal gitu jadi gak boleh lebih dari 6 SKS karena dikhawatirkan kalau lebih dari 6 SKS itu kan berarti lebih dari 2 mata kuliah ya lebih dari 2 mata kuliah nih kalau lebih dari 6 SKS itu akan mengganggu program magang dan studi independen kalian gitu jadi diharapkan gitu kalau memang kalian masih mau kuliah nih maksudnya selama magang dan studi independen ini dengan waktu yang full time kalian ternyata masih mau nih karena bersamaan untuk kuliahnya kan online jadi bisa waktunya ini bisa fleksibel lah gitu ibaratnya nah itu tapi kalian maksimal itu yang diwajibkan hanyalah 6 SKS gitu ya bisa dipahami untuk 3 poin ini ya untuk yang surat approval tadi ya dari decoding nah ya itu jadi yang isi kalian nah tetap nanti kalau kalian sudah mengisi bagian ini nih yang ada nama NIM kemudian SKS nya kemudian ketentuan ini baru kalian nanti bisa dikirimkan kepada saya ya selaku PIC nya nanti saya akan lengkapi disini ada nama lengkap nama universitas kemudian NIDN jabatannya disini ada kontak saya juga nanti akan saya tanda tangan disini gitu ya jadi ini selaku dosen pemimbingnya gitu karena untuk apa ya untuk surat ini tidak wajib sih maksudnya untuk kaprodi atau pihak prodi pun nggak wajib jadi hanya dosen pemimbing pun tidak apa-apa sebenarnya gitu ya karena disini kan tertulis nih pemimbing wali atau kepala jurusan gitu nanti tinggal melihat disininya saja gitu ya di jabatannya saja untuk yang surat approval sudah jelas ya iya pak sudah jelas pak terima kasih betul ada empat orang sih yang bertanya masalah ini tapi untuk yang muklis ini belum ini untuk muklis sudah masuk ke grup infomagen dan studi independen belum belum pak belum ya untuk link grupnya nanti akan saya share di chat room ini silahkan tadi di atas sudah sudah ada ya bu sudah mas muklis sudah join dari awal belum nanti saya bantu up lagi belum ibu saya terlatih oke nanti ya ini kita lanjut dulu cukup jelas ya untuk teman-teman yang memang sudah lolos tahap 1 dari decoding khususnya karena memang yang update baru itu Pak Iwan ya yang minta minta ini terkait surat approval atau surat pernyataan pembimbing dari kemarin saya sampaikan bahwa itu tidak harus dari kaprodi cukup pembimbing pun bisa tapi teman-teman harus melengkapi dulu jadi sudah clear ya Pak Iwan ya ya sudah oke sih lanjut ini terkait konversi 20 SKS Pak ya apakah itu berlaku untuk posisi magangnya sesuai prodi masing-masing atau di semua posisi yang dipilih mungkin terkait ini Pak bidangnya Pak kalau bidangnya itu jadi ini sekalian mohon maaf Iwan saya potong sekalian karena kemudian ada yang bertanya juga terkait ini Pak untuk ikut magang ini posisinya atau bidangnya apakah harus berhubungan dengan teknik informatika kalau untuk bidangnya sih saran saya harus ya Bu karena kan harus sesuai gitu dengan sertifikatnya gitu ya jadi nanti harus sesuai dengan bidangnya jadi gak mungkin kalian mau ikut di bidang translator misalkan iya tidak mungkin jadi harus untuk kalian aja sih jadi biar kalian ini sertifikatnya ini atau sertifikasinya ini sesuai gitu dengan bidang kalian gitu atau dengan jurusannya jadi kalau informatikanya diharapkan informatika gitu untuk yang bertanya tentang reguler saya baiknya gimana tadi udah diberikan penjelasan ya ya tidak hanya reguler saya ya semua sih reguler AB maupun saya yang memang teman-teman sudah bekerja nah terkait untuk mengikuti program magang ini ya penjelasannya tadi yang disampaikan di awal ya Pak Iwan ya silahkan diresapi difikirkan dipertimbangkan kemudian diputuskan apa yang akan teman-teman lakukan to next nah ini persoalan KIP lagi Pak Iwan KIP itu kan ada dua dana yaitu dana pendidikan dan biaya hidup nah ketika ikut program kampus Merdekam apakah yang gubur hanya uang pendidikannya saja eh ya diperjelas kalau yang untuk KIP ini sebenarnya kemarin juga tidak ada pembahasan ya Bu dari dari pihak pusatnya belum ada pembahasan untuk KIP tapi kan kalau KIP ini bersifatnya kan berupa ini ya administrasi belajar ya maksudnya untuk belajar ya pembelajaran kalau saya rasa sih tidak tidak ada ini sih tidak ada tidak ada yang dihilangkan gitu Bu kalau menurut saya karena kan memang sesuai dengan magangnya itu kayak uang sakunya itu untuk ibaratnya untuk transport atau dan sebagainya lah gitu ya ke Mas Aditya Mas Aditya kalau nggak salah ini ya penerima KIP juga ya Anda kan baru semester 2 ya jadi yang akan mengikuti magang ini kan minimalnya semester 5 jadi terkait KIP belum ada pembahasan lebih lanjut lagi makanya kemarin opsinya itu UKT jadi UKT itu uang kuliah tunggal yang mana untuk hanya didapatkan sekali sekali oleh mahasiswa beda sama KIP kalau KIP itu kan selama menjadi mahasiswa kalau untuk jenjang S1 artinya selama 8 semester seperti itu jadi gugur atau nggak belum kalau belum bisa menjawab secara pasti Pak Iwan ya iya Bu karena untuk KIP memang kan KIP itu kompleks biasanya itu ini yang menerima KIP ini masih di bawah semester 5 nah itu makanya tadi belum ada pembahasan belum menyinggung yang disinggung itu UKT kalau UKT itu kan hanya dapat sekali toh ketika nggak dapat UKT saat mengikuti perkuliahan nantinya ketika magangnya masuk ya tetap dapat uang kuliah tunggal itu tetap dapat uang saku sama aja iya benar Bu nah ada lagi nih Fauzan Pak jika ikut studi independen kemudian dinyatakan tidak lulus mengerjakan proyek apakah konversi 20 SKS-nya gugur kalau untuk itu sih enggak sih Bu karena itu kan berhubungan sama ini ya dia sudah full time jadi sudah mengikuti kegiatan itu secara full time jadi nggak gugur sih berarti yang yang nggak dapat hanya sertifikat lulusan sertifikatnya aja sertifikat apa tadi namanya ya sertifikat ini apa sertifikat apa tadi namanya ya yang kelulusan aja bukan kompetensi kalau yang biasa kan sertifikat bahwa mengikuti program kalau sertifikat kompetensi ini memang sudah berkompetensi gitu menyelesaikan proyek itu nah next nah ini ini berarti dari Ari nih Ari Aprijal berarti kurang mau maknai secara bahasanya nih yang disampaikan Pak Ewan nih saya bacakan ya Pak Ewan ya dan teman-teman yang lain Pak Bu izin bertanya setelah saya melihat web kampus merdeka ada magang yang memiliki waktu yang berbeda-beda mulai 2 bulan sampai 6 bulan dengan jumlah 20 SKS 1 sampai 2 semester kuliah nah jika saya diterima pada magang yang 2 bulan bagaimana bagaimana sisa waktunya jika saya telah selesai magang sedangkan kuliah masih belum selesai 1 semester berarti ini untuk magang ya Bu betul kalau untuk magang itu kan biasanya nanti walaupun kalian hanya 2 bulan nih tetapi untuk waktu sisanya selama 1 semester itu biasanya nanti ada kayak laporan-laporan gitu administrasi iya administrasi baik pengurusan laporan laporan pertanggung jawaban kemudian upload-upload di kampus merdekanya iya ada upload document-dokumentasi atau laporannya ke dalam web kampus merdeka itu jadi memang ada tenggang waktunya gitu tenggang waktunya itu tergantung dari perusahaan tempat kalian ini magang atau studi independen gitu jadi jadi ketika kalian sudah terpilih nih ya terpilih atau proses seleksi sudah lolos berarti kalian sudah ibaratnya sudah segala kebijakan segala informasi itu dari magang dan tempat magang dan tempat studi itu sendiri gitu jadi pihak kampus memang biasanya hanya meminta kayak laporan pertanggung jawabannya saja gitu kalian sudah menyelesaikan nih kalian harus melaporkan gitu jadi apa saja sih kegiatannya kemudian biasanya berupa karya ilmiah ya Bu atau biasanya seperti apa publikasi ya Bu ya kalau publikasi itu kan sudah di luar ini ya apa yang diinginkan kampus itu nanti menjadi pertanggung jawaban terhadap program kampus merdeka dan dari perguruan tinggi jadi setelah magang pastinya bikin laporan setelah itu laporannya tidak berhenti kemudian mangkrak begitu saja tapi kemudian dipublikasikan mas mbak semuanya nanti akan ada pengarahan dari tim dari kami dari tim kemahasiswaan yang tadi pertanyaan terkait misalkan cara pengerjaannya secara remote kemudian apakah bisa kuliah bersamaan tadi sudah dijawab ya Mas Mukhlis ya terkait waktu itu fleksibilitasnya tidak antar satu perusahaan dengan yang lainnya berbeda gitu Pak Iwan ya iya kebijakannya berbeda-beda sudah ada nih Pak yang sudah skripsi dan sudah dinyatakan lulus terus gimana kalau mau ikut magang apakah wisudanya ditunda atau menunggu selesai waktu magang orang udah sidang kan statusnya sudah lulus ya iya tapi kalau misalkan itu dia masih terdaktor aktif sih sebenarnya tidak apa-apa sih iya makanya sedang program skripsi tidak masalah mas kalau ini sedang skripsi yang penting Anda belum dinyatakan lulus selama statusnya masih aktif tidak masalah bisa diiuti Mas Rian nah terkait apakah nanti wisudanya mau ditunda wisuda itu kan pilihan personal Anda 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 mau ikut magangnya atau mau wisudanya seperti itu kalau wisuda kan hanya satu hari saja tergantung dari mahasiswanya itu sendiri sih Bu iya makanya yaitu syaratnya yang tidak bisa di tidak bisa kemudian dilepaskan yang harus statusnya sebagai mahasiswa aktif kalau oh ini oke novel sudah saya bacakan Pak saya bertanya apakah magang dan studi independen ini wajib bagi setiap mahasiswa yang memenuhi syarat saya penekanannya tadi ya kalau iya apakah harus mengikuti keduanya sekaligus atau hanya salah satu yang mana yang benar-benar harus diikuti oleh mahasiswa monggo Pak Iwan sebenarnya kalau dikatakan wajib atau tidak itu tidak wajib tetapi bagi yang berminat dan memang benar-benar nih ingin mencari apa ya pengalaman kemudian peluang kemudian kalian untuk pemanasan kalian gimana nanti di dunia kerja setelah lulus jadi kalian nih kalau sudah lulus sudah selesai jadi ketika lulus itu tidak kosong jadi minimal kalian sudah memiliki salah satu bidang keahlian di bidang IT jadi diharapkan untuk pemagang ini memang yang benar-benar kalian ini serius untuk gimana sih rencana kalian ke depannya itu bisa kalian susun dari sekarang apakah kalian mau berkontribusi untuk dunia informatika itu sendiri jadi kalau dilihat wajib atau tidaknya tergantung dari minat kalian kemudian untuk pemilihan itu tadi disini kita tidak membatasi mau kalian apply atau mengajukan lamarannya ini berupa magang kemudian studi independen pun tidak masalah jadi mau pengajuan ini kalian mengajukan sebanyak-banyaknya misalkan magang itu 10 kalian apply kemudian studi independen kalian apply 10 juga silahkan mau apply sebanyak-banyaknya silahkan tetapi ketika sudah ada pengumuman atau sudah proses seleksi berlangsung sudah lolos kalian harus milih misalkan dari magang yang keterima ada 3 kemudian dari studi independen yang keterima ada 2 tinggal kalian mau milih salah satu pokoknya harus ikut salah satu jadi tidak boleh dua-duanya tidak boleh dua-duanya program tidak boleh dua tempat magang tidak boleh dua tempat studi independen jadi harus milih salah satu mau magang atau studi independen jadi tinggal gimana ininya kalian proses ini nyambung Pak Ewan terkait pemilihan yang mana yang mau diikuti ini ada yang kan tadi Pak Ewan di awal menyampaikan tidak bisa mengikuti program kampus merdeka lebih dari satu kemudian ini ada yang sudah mendaftar di program kampus mengajar tapi hasilnya belum keluar apakah bisa mendaftar magang dan studi independen dicoba saja biasanya disitu selama masih belum ada pengumuman silahkan aja apply sebanyak-banyaknya nanti yang diikuti yang mana semakin pokoknya semakin banyak kalian apply semakin banyak peluang peluang juga jadi pokoknya jangan jangan malas-malas untuk mengeksplore lamarannya kemudian jangan malas-malas untuk terus mencari informasinya jadi pokoknya peluang itu banyak tergantung dari kalian sendiri bagaimana menggalinya siap mantap begitu ya yang sudah bertanya apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi atau berkali mau interaksi langsung silahkan bisa raise hand bisa angkat tangan silahkan ada tidak atau cukup jelas paparan dari Pak Iwan terkait magang dan studi independen bagaimana teman-teman semuanya apakah sudah cukup jelas semuanya silahkan silahkan jika memang sudah cukup jelas bagi teman-teman yang belum mendaftar atau bahkan membuat akun silahkan segera buat akun kampus merdeka kemudian silahkan teman-teman mau pilih atau mau daftar keduanya antara magang dan studi independen teman-teman pun bisa mendaftarkan di beberapa perusahaan ya Pak Iwan mendapatkan begitu teman-teman masih ada pertanyaan masih ada yang mau ditanyakan masih bingung masih bimbang belum yakin belum mantep silahkan gimana ini ayo ada yang pertanyaan perbedaan magang dan studi independen Pak kembali ke awal Pak Bahasan jadi aduh ini gak bahas dari awal ya kalau untuk magang itu kalau untuk magang itu adalah prosesnya kalian ini ya mengikuti kebijakan atau pekerjaan pekerjaan yang memang disediakan oleh pihak perusahaan kalian magang gitu ya jadi itu dilakukan secara full time full time itu berarti ini ya penuh ya waktu penuh gitu baik 1 sampai 2 semester gitu kemudian itu juga mendapatkan sertifikat untuk magang gitu ya kemudian juga ada yang namanya biaya biaya ini ya biaya hidupnya gitu atau bisa dikatakan uang ininya deh uang uang upahnya ya bu ya bisa dikatakan seperti itu itu untuk magang kemudian juga akan dilakukan atau ada bimbingan dari para mentor yang memang berprofesional gitu dalam bidangnya itu untuk magang tetapi untuk studi independen itu bisa dikatakan kalian ini nanti akan diberikan pelatihan nah jadi bedakan ya antara magang dan studi independen jadi kalau studi independen itu adalah pelatihan baik berupa bootcamp atau kursus-kursus nah itu biasanya dilakukan secara kalau dalam situasi seperti ini mungkin akan dilakukan secara online nah tetapi untuk satu bulan belakang itu maksudnya satu bulan belakang itu adalah di akhir kalian studi independen itu kalian akan diberikan sebuah proyek atau proyek dimana proyeknya ini memang ini berkaitan tentang perusahaan kalian melakukan studi independen di situ jadi apa saja masalah-masalahnya apakah kalian bisa memecahkan masalah tersebut gitu nah itu jadi nanti apabila kalian lolos dari proyek tersebut kalian akan diberikan yang namanya sertifikat kompetensi untuk kelulusan proyek tersebut tetapi kalau tidak lulus kalian hanya akan diberikan sertifikat mengikuti kegiatan studi independen selama satu semester seperti itu bisa dipahami bedanya antara magang dan studi independen nah kedua-duanya juga kebijakannya itu mengikuti office hour-nya dari perusahaan tersebut gitu oh kayak gitu ya mas untuk perbedaan mendasar terkait magang dengan studi independen yang berikutnya nah program ini merupakan syarat kelulusan bukan kalau syarat kelulusan sih bukan ya tetapi bisa dikatakan ini tuh jadi untuk menambah pengetahuan kalian kemudian bagaimana cara kalian memiliki ya minimal satu satu keahlian lah ketika kalian lulus ini kalian punya pengalaman gitu tadi pengalaman jadi kalau nanti kalian melamar pekerjaan kalian tidak tidak kosong-kosong banget gitu untuk ketika melamar gitu nah lalu bisa juga apabila memang kinerja kalian bagus di magang dan studi independen ini proyek independen ini kalian mungkin nanti akan ditarik di perusahaan tersebut ketika kalian lulus gitu asalkan kalian memang komunikasinya dan apa namanya ya berhubungannya baik gitu jadi apa ya tidak ada cacatnya lah untuk kegiatan tersebut gitu nanti kan ada penilaiannya juga tuh dari perusahaan tersebut gitu oh ternyata si A ini baik gitu baik kemudian kerjanya juga bagus cepat gitu nah itu nanti ada penilaian tertentu gitu jadi ya semakin baik ya semakin bagus gitu penilaiannya nanti ya insya Allah bisa ditarik gitu semoga aja ya ya sebetulnya magang ini kan semacam ini ya kayak batu loncatan anda kalau anda itu memberikan performa yang baik menunjukkan kinerja kerja yang positif kemudian memang kebetulan ada bukaan atau lowongan yang sesuai dengan anda bisa jadi dipertimbangkan untuk ditarik menjadi karyawan tetap dari perusahaan tersebut jadi makanya manfaatkan kesempatan yang baik kan karena bisa jadi ini menjadi ini apa salah satu masa depan anda pembuka pintu masa depan anda jadi jangka panjang begitu loh makanya memang dimanapun anda ya harus berikan performa kinerja yang terbaik itu nih ini ada nanya kalau sedang skripsi mau ikut magang atau studi independen berarti harus ditunda dulu kalau untuk apa ya skripsi silahkan aja gitu tetapi memang nanti ketika wawancara biasanya ditanyakan nih kan sudah semester akhir nanti biasanya ditanyakan apakah memang mengikuti skripsi nanti tinggal penilaian dari pihak perusahaan itu tadi nanti apakah memang ketika nanti kalian mau sidang nah itu apakah dari perusahaan tersebut menyediakan waktu oke kamu boleh libur hari ini gitu paling ya tinggal nanti ketika wawancara aja sih dikomunikasikan ketika nanti lolos di interview itu tadi bu gitu jadi untuk wawancara begitu ya mas Rian ya jadi dicoba saja gitu betul jadi sekali lagi yang menentukan masuk tidaknya lolos tidaknya itu bukan kami tetapi perusahaan juga bukan Pak Menteri Mas Menteri karena setiap karena banyak perusahaan menjadi pilihan atau tempat tujuan magang maupun studi independen yang mana dari perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai sekali lagi kebijakan regulasi mungkin punya tujuan atau visi misi yang berbeda-beda jadi mungkin mereka mengadakan magang untuk rekrutmen atau memang untuk mengisi apa tempat-tempat yang kosong ya silahkan dicoba saja intinya gitu Pak Iwan ya ya dicoba saja semakin banyak apply semakin banyak peluangnya gitu betul nah ini mas Marco nih misalkan semester ini sudah ikut studi independen kemudian semester berikutnya mau ikut magang lagi apakah bisa Pak? apabila memang ada programnya kemudian apabila memang proses rekrutmennya ini berjalan dengan baik kemudian proses seleksinya pun baik ya tidak menunggu kemungkinan gitu Bu jadi silahkan aja gitu tapi misalkan kalian semester ini ikut magang nih berarti semester depan kalian fokusnya pada studi independennya gitu jadi gak hanya magang-magang aja karena sayang-sayang banget gitu untuk peluang pengalamannya itu sayang gitu jadi kalau hanya satu bidang itu kayaknya kurang gitu ya jadi dimanfaatkan sebaik mungkin begitu ya Mas Mas Marco sudah dipaparkan jelaskan oleh Pak Iwan nah ini terkait transkrip nilai iyalah Mas transkrip nilai harus ditandatanganin Kak Prodi ya iya jadi tadi kan sebetulnya di atas ada yang nanya gimana cara dapat transkrip nilai itu kan Anda kan punya web MyUnpam disitu Anda bisa download macem-macem diantaranya transkrip nilai kemudian surat mahasiswa keterangan aktif untuk cuti disitu tuh udah bisa semua nanti setelah Anda download baru Anda minta legalitasnya ke staff kalau kerja dari ofis dari kantor ini kan karena sedang WFA nah untuk itu kan pelayanan mahasiswa itu kan ada namanya helpdesk ya nah mahasiswa bisa mengajukan dari situ begitu ya mas yang siapa ini bah bah din ya next masih ada yang mau ditanyakan gak khususnya terkait program magang dan studi independen sekali lagi saya ingatkan untuk rekan-rekan mahasiswa adik-adik mahasiswa semua yang belum bergabung di grup WA magang dan studi independen silahkan segera bergabung untuk mengikuti update berita terkait magang dan studi independen untuk linknya sudah di share di room chat supaya teman-teman bisa langsung mengesekusi nih langsung bikin akun kemudian memilih antara magang atau studi independen biar ada segera ada ini juga reply atau respon dari perusahaan yang Anda pilih biasanya teman-teman harus rajin-rajin ngecek email silahkan tadi ada yang Tokopedia Pak ya Pak kalau kita berhasil mengerjakan proyek Pak Iwan ada saya bacakan lagi pertanyaan ya Pak Iwan Pak kalau kita berhasil mengerjakan proyek di tempat kita magang tersebut apa kita diberkesempatan bekerja di tempat magang tersebut ya tadi yang dijelaskan Pak Iwan ya sudah saya jelaskan ya Tokopedia semoga aja kalau kalian magangnya bagus studi independennya bagus semoga aja bisa menunjang itu tadi untuk membuka direkrut menjadi karyawan tetap keluang karir kalian lah gitu ibaratnya paling itu sih Bu betul gitu ya Mas Mbak semuanya masih ada lagi yang mau ditanyakan boleh interaksi langsung silahkan yang mau bertanya langsung yuk kita saya beri kesempatan tiga penanya atau memang sudah cukup halo ya silahkan izin bertanya kan kita selama mengikuti tembut nama dulu Mas sabar ya maaf perkenalkan nama saya Muklis dari kelas 05 TPLE 005 saya ingin oh regulers ini tadi ya Mas Muklis ya silahkan iya saya kan ambil keralas karyawan dan juga bekerja juga nih Pak ketika mengikuti studi independen kan mahasiswa kan masih aktif nih apakah semester depan masih pembayaran kuliah ya untuk pembayaran kuliah oh ya kalau itu sih nanti sebenarnya sih tetap Mas cuman kan kalian nanti juga akan ada pertemuan lagi tuh uang saku kemudian ada konsolidasi lagi tuh untuk rekognisi si SKSnya ini apakah memang si SKSnya ini bisa diganti gitu tadi gitu ya paling ya kalau bayar itu tetap tetap berarti di akun apa MyUnpam masih itu ya Pak apa kakak ya masih ada list matkul-matkul gitu sama apa pembayaran gitu ya Pak iya masih ada tetap oke baik Pak terima kasih sama jadi untuk terkait registrasi tetap berjalan ya Mas selama Anda tidak mengambil cuti tetap harus melakukan registrasi nah terkait nanti mata kuliahnya itu akan seperti apa itu ada namanya rekognisi nanti jelasnya seperti apa nanti akan kita infokan lebih lanjut mata kuliah-mata kuliah mana yang kemudian bisa direkognisi yang tadi kan jatahnya ada 20 SKS ya Pak Iwan ya maksimal ya nah seperti itu makanya disampaikan juga oleh Pak Iwan tadi bidang magangnya itu ya harus sesuai dengan keilmuan Anda kalau jika Anda mahasiswa teknik informatika maka Anda ya opsi magangnya posisinya yang berhubungan dengan informatika teknik informatika misalkan software development atau ya decoding itu yang memang berhubungan dengan IT jangan melenceng yang terlalu jauh misalkan magangnya di dagangan gitu jangan ya ini harus sesuai dengan di paketing gitu ya bidangnya ini apa ini oh tadi udah ya Mbak ini Saka Bayu lagi untuk studi studi independen apakah full time nah sudah dijelaskan tadi jika saya mengikuti program studi independen apakah bisa mengikuti kuliah dengan full time sebetulnya yang banyak itu pertanyaan tentang ini Pak Iwan ya mungkin ini Pak Iwan supaya tidak terlalu mengulang-ulang Pak Iwan bikinlah flyer yang gede banget gitu ya ini saya suka naik nih kalau udah dijelasin nanya lagi bikinlah yang dibot disorot dikasih warna yang ngejreng terkait teknis pelaksanaan studi independen maupun magang masuk dari full time itu seperti apa kemudian konsekuensi atau imbas perkuliahannya itu seperti apa Pak Iwan dibuatkan aja Pak Iwan timeline yang gede gitu Pak Iwan di share share itu biar Pak Iwan gak ngulang-ngulang ya Pak Iwan ya jadi kalau full time itu full ya satu semester full full satu semester magang atau studi independen jadi kalian gak usah lagi ibaratnya ini kuliah itu lagi untuk semester berikutnya gitu ya melaksanakan kuliah tetapi apabila memang kalian ingin sambil kuliah itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi maksimal kalian mengambil 6 SKS yang mana 6 SKS ini kan biasanya bisa 3 mata kuliah yang mana berisi 2 SKS 2 SKS ya kemudian maupun 2 mata kuliah yang mana isinya 3 SKS 3 SKS nah diharapkan sih semua itu full time jadi full time ini kalian gak usah ngurusin kuliah dulu gitu ya itu karena kan nanti itu bisa terrekognisi gitu bisa tersinkronisasi langsung gitu datanya gitu kalau kalian memang yang lolos magang nih siapa aja kemudian yang lolos independen nih siapa aja nanti ada kebijakan kebijakan dari kampus gitu jadi gak usah khawatir gitu ya betul-betul ini nanti terkait ini juga ya komitmen atau fakta integritas nanti kan ada poin-poin yang harus memang teman-teman ikuti ketika teman-teman sudah menandatangani surat fakta integritas ada rincian poinnya seperti apa terkait nanti pelaksanaan magangnya harus full time kemudian perkuliahnya bagaimana nanti ada di poin-poin fakta integritas itulah ini tanti nih untuk magangnya transkrip nilai belum ada tidak ada tanda tangan Kak Prodi gimana sudah di upload ini aja banyak berdoa saja ya Pak Ewan ya karena kan sebetulnya kan itu kan kadang perusahaan kan tidak melihat seperti itu juga ya seharusnya kan teman-teman itu kan ketika memang ada di bawahnya itu ada tanda nama kapter tanda Kak Prodi harusnya di harus tanda tangan dulu itu dulu di validasi dulu di tanda tangan kemudian ada pengesahan stempel gitu atau mungkin bisa coba mendaftar lagi gitu ya silahkan aja selama masih dibuka pendaftaran daftar aja terus ya yang banyak syukur-syukur ada seribu lamaran nih ya kita sih mengharap banyak kemudian itu dari TI saja ya biar nanti ya supaya ada inilah yang masuk syukur-syukur memang ya paling gak 50% lah masuk itu izin bertanya Pak dari Romario Kobita jika kita sudah mengikuti magang kita tidak perlu registrasi lagi ya Pak untuk semester depan Romario Anda kuliah sama saya kan ya Romario tolong ya tadi udah didengar belum penjelasan dari Pak Iwan ya tetap ya semua tetap selama menjadi mahasiswa selama Anda aktif menjadi mahasiswa saatnya registrasi harus registrasi nanti kalau tidak ya nanti status Anda menjadi dinonaktifkan begitu ya Mas ya ada yang raise hand Bu oh Tera tadi ya mana raise hand tadi Tera bukan yang raise hand ya Bu izin bertanya lagi silahkan Ter jadi itu kan dapet apa pengakuan 20 SKS itu ya Bu ini pertanyaan tentang itu sih jadi apakah 20 SKS itu ditukarkan dengan mata kuliah yang hanya harus semester berjalan ke depannya atau bisa menggantikan mata kuliah yang sebelumnya misalnya nilainya jelek gitu Bu nah betul pertanyaan yang bagus sekali silahkan Pak Iwan dijawab 20 SKSnya itu persebarannya seperti apa iya nanti jadi kalau dari penjelasan yang memang kemarin sosialisasi sosialisasi dari pusat jadi untuk semester selanjutnya gitu Bu betul jadi kalau misalkan memang ada itu kan kayak semester yang belum ya maksudnya apa yang sudah yang sudah dilewatin nilainya jelek kalau untuk nilai nilai revisi itu saya masih ini sih kalau itu kan kebijakan dari Prodi ya paling itu nanti menunggu yang konsolidasi tiga pihak itu gitu apakah memang dia bisa untuk menggantikan sebagai revisi ataukah memang semester berjalan ke depannya gitu tapi kalau yang sudah pasti itu adalah semester yang berjalan ke depan kan kita harus menatap masa depan gitu ya jadi yang belakang itu gak usah dipikirin seperti itu ya seperti itu penjelasan Mas Tera ya yang yang sudah kan ya sudah masa harus diubrak abrik lagi kecuali memang mungkin dinyatakan tidak lurus dapet atau seperti apa nah itu nanti bisa jadi pembahasan khusus kalau nilainya sudah ada kan tidak perlu direkognisi lagi dia rekognisi yang pengakuan yang belum yang sedang dan akan seperti itu Mas Tera silahkan yang lainnya ada yang raise hand lagi yang raise hand Marco Mas Marco mau go selamat sore saya Marco mau bertanya kan itu tadi Pak Iwan bilang bisa bisa ngambil studi independent terus di semester depannya ngambil magang itu untuk rekognisi nilainya misalnya kan udah independent berarti 20 SKS untuk magang di semester depannya itu gimana Bu untuk nilainya ya kalau misalkan nanti ada program yang rekognisi 20 SKS nanti akan dilakukan lagi Mas jadi ya kan untuk 20 SKS itu kan bisa dikatakan untuk mengganti satu semester gitu ya jadi satu semester itu kan biasanya kalian 20 ya 20 21 atau 19 SKS selama satu semester itu untuk mengganti itu jadi kalau memang kalian punya kesempatan misalkan semester depan kalian magang kemudian semester depannya lagi kalian beruntung nih dapat studi independent ya silahkan nanti tinggal diurus masalah rekognisi itu ke pihak prodi gitu jadi tetap kalau rekognisi ini tergantung dari kebijakan tiga pihak itu tadi ya yang sudah saya jelaskan ada dari pihak kementerian maupun pihak kampus atau yang ketiga ada pihak keputusan itu tadi gitu jadi segala keputusan itu ada di tangan mereka bertiga gitu ya jadi ya diharapkan sih memang ya kalian sebenarnya nggak usah mikirin ke konversi 20 SKS itu jadi mikirnya itu udah saya mau magang mau studi independent cari pengalaman cari pengalaman cari pengetahuan sama cari wawasan gitu untuk dunia kerja itu seperti apa gitu ya jadi kalau untuk kayak sertifikat kemudian ada uang saku fee-nya gitu ya untuk biaya hidup itu jadi ini aja nilai plus aja jadi nggak usah dipikirin terlalu utama jadi utama itu adalah oh iya saya mau magang nih mencari pengalaman itu ya paling ya Marco ya iya makasih Pak oke silahkan masih ada yang mau bertanya lagi silahkan bisa raise hand saya kasih kesempatan satu penanya lagi ya Hermawan Saputra mau ada yang ditanyakan menyalakan mengaktifkan audionya gimana apakah sudah cukup jika sudah cukup ya mari kita akhiri sosialisasi kemudian segera teman-teman melanjutkan saya ingatkan kembali yang memang belum buat akun ataupun mendaftar memilih antara magang atau studi independen silahkan disegerakan selagi masih dibuka pendaftarannya dan selagi sistemnya masih lancar karena jika ditunda-tunda semuanya menunda-nunda akhirnya menyerbu di akhir-akhir sistemnya jadi down nanti Anda yang akan menyesal sendiri seperti itu yang perlu diperhatikan ya Bu untuk magang dan apa namanya untuk studi independen ini ya walaupun timeline datenya itu masih lama nih sampai tanggal 16 Juli ya itu proses seleksinya itu sudah dilakukan sejak dini ya sejak kalian daftar itu sudah dilakukan proses seleksi jadi jangan kalian ini mendaftarnya nanti pas timeline akhir gitu jangan jadi mulai dari sekarang kalian tetap harus itu ya mendaftar itu tadi karena prosesnya ini berjalan oh ternyata sudah dilakukan seleksi secara ini ya kontinu gitu berkelanjutan dan semua info kelolosan atau seleksi itu ada di email yang kalian ini inputkan daftarkan jadi diusahakan emailnya ini adalah email pribadi aktif ya jangan email email-email yang memang email-email ini ya tidak penting gitu jadi harus email-email pribadi aktif gitu jadi jangan email bayangan lah itu begitu ya Pak Bu oke terlepas dari pengalaman yang dicari mengenai uang saku akan didapat saya tahu bahwa pihak kampus bukannya menentukan jumlahnya namun kira-kira berapa besaran yang didapat untuk nominal nominal pastinya atau intervalnya ada tidak Pak ada-ada Bu untuk nominal pastinya itu dia seperti uang UKT oh 700 2,4 gitu untuk uang saku nya Bu oke oke satu semester ya jadi begitu Mas nah ini ada yang baru masuk sosialisasinya sangat bermanfaat oke Alhamdulillah semoga memang memberikan manfaat next masih ada ada yang perlu ditanyakan silahkan silahkan nih Mumpa Iwan masih sangat membuka tangan dengan terbuka masih siap memberikan arahan penjelasan atau inilah hal-hal yang terkait dengan magang dan studi independen yuk masih ada atau sudah cukup silahkan yang mau bertanya gimana cukup atau masih lanjut lagi nih saya rasa mungkin untuk infonya sudah jelas ya Bu gitu untuk kan kemarin banyak yang bertanya-tanya di grup karena memang kita belum melakukan sosialisasi nah ini sudah melakukan sosialisasi jadi nanti insya Allah ini rekamannya akan saya upload ke youtube saya nanti selebihnya kalau memang mau ada yang ditanyakan bisa nanti saksikan di youtube saya jangan lupa di like komen mari bersama-sama dengan penuh semangat nanti subscribe ya mengikhlaskan untuk memberikan jempolnya untuk subscribe di linknya Pak Iwan nanti di informasi apa nama channel youtube nya Pak Romario nanti join dengan grup ya dulu nanti akan di share link youtube akun ig akun facebook semuanya di di web ti Pak Iwan nanti di upload nanti oh ini rekamannya nanti dikirimkan dikirimkan nanti yang jelas nanti linknya akan di share di grup WA nanti like video Pak Iwan yang lainnya video priwet video video pembelajaran di subrek makasih ya Romario jangan lupa itunya panah kotanya apa-apa ya kirimannya next cukup lagi lanjut sudah ya sudah ya oke bu Pak Bagus ada yang mau disampaikan Pak Bagus sebelum closing monggo Pak Bagus Pak Bagus ada yang mau disampaikan sudah bu sudah payuan komplit sudah kayak mantabak luar biasa telurnya sudah pakai bebek double udah gurih kriuk enak mantep minyaknya panasnya pas ayo next sudah cukup ya nak semuanya sudah 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 paham nanti tinggal eksekusi aja sama di grup nanti kalau ada pertanyaan boleh disambung lagi oke terima kasih Pak Bagus ya penekanannya Pak Iwan ada ini closing ada yang mau disampaikan motivasi kalau untuk motivasinya itu tadi pokoknya jangan kalian menyanyiakan peluang atau kesempatan yang sudah hadir nih di depan kalian apalagi peluang ini sangat bergensi atau juga sangat berkompetensi gitu ya hasilnya ini kalian bakal punya pengalaman yang luar biasa gitu baik dari magang ataupun studi independen jadi jangan sia-siakan kesempatan yang hadir mumpung masih ada yang memfasilitasi mumpung masih ada yang mau mengurusi gitu ya jadi kebetulan disini kita selaku kemahasiswaan semoga ke depannya bisa menjadi tim yang solid yang bisa gimana caranya mahasiswa ini memperoleh informasi-informasi yang sangat menarik kemudian bisa memajukan proditi ke depannya menjadi lebih baik lagi luar biasa terima kasih Pak Iwan ya yang terus bersemangat memandu teman-teman untuk mengikuti program magang dan studi independen penutup dari saya sekali lagi manfaatkan kesempatan yang ada dan berikan performa yang paling baik yang bisa Anda berikan karena kalau tidak sekarang kapan lagi Anda akan melakukan hal tersebut rasanya cukup untuk sosialisasi hari ini semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat untuk Anda semua untuk hal-hal yang belum jelas atau yang belum Anda lakukan terutama belum mendaftar silahkan langsung di eksekusi untuk videonya nanti akan di share di youtube prodi sesegera mungkin linknya nanti akan kami share di grup WA oleh karena itu teman-teman yang belum bergabung segera bergabung teman-temannya yang belum bisa bergabung hari ini diajak bergabung dan minta untuk menyaksikan acara sosialisasi hari ini itu saja dari kami hal-hal yang belum tersampaikan atau masih bingung nanti bisa ditanyakan ingat tidak setiap hal itu selalu harus Anda tanyakan Anda pun harus membaca dulu baca dulu tingkatkan literasi Anda baru nanti yang memang betul-betul tidak ada di panduan itu bisa Anda diskusikan Anda tanyakan itu ya cukup dari kami dari tim kemasuan prodi kiranya itu yang bisa disampaikan dalam acara sosialisasi pesan saya selalu jaga kesehatan semuanya dari kami tim kemahasiswaan juga Anda para mahasiswa Anda yang masih beraktifitas di luar selalu patuhi protokol kesehatan jaga jarak jaga imunitas diri masing-masing thank you sekali lagi sukses untuk semuanya semoga Anda bisa terus membanggakan diri Anda dan prodi kita teknik informatika Universitas Pamulang ini karena bagaimanapun mahasiswa menjadi penyumbang penting peringkat prodi ke depannya prodi baik maka Anda juga yang akan mendapatkan dampaknya kemudahan-kemudahan Anda untuk mendapatkan pekerjaan nanti doakan kami bisa selalu mendampingi para mahasiswa untuk mencapai puncaknya thank you sekali lagi saya akhiri bilaif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum 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 terima kasih Pak Bu terima kasih Pak Bu oke Pak Iwan bisa diakhiri recordingnya ini harus saya yang N ya iya Bu Trillah ya Allah tadi ceritanya mu join aja lupa ininya apa 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 aku